Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini unit Avanza 13 tahun 2008. Keluhannya ini panas. Temperatur lebih dari setengah. Setelah ditelusuri ternyata ketika panas ini kipas dari radiator ini tidak nyala. Kipasnya mati. Makanya temperatur naik, air mendidih. Ini caranya kipasnya begini. Jadi caranya kontak on. Lalu ini bisa kita lepas sensor ECT yang ada di belakang. Nanti otomatis kipas akan hidup. Karena relay akan aktif. Yang menghidupkan itu adalah ECU. Jadi ketika kita cabut soket ECT ini maka sistem kelistrikan dari kipas radiator akan automatis dihidupkan oleh ECU. Atau kalau susah kita bisa melepas. membuka tutup dari pius ya. Kita lihat kode air van radiator van. Ini adalah relay untuk kipas radiator. Ini dia relaynya disini. Disini ada relay. Ini kita jumper langsung. Oke jadi untuk pius atau segeringnya ini. Ini. 30 Amper. Lalu untuk relaynya. Ini. Relay dari kipas pendingin. Ini walaupun kontak off atau on. Dia. Standby plus. Ya. Jadi. Pin dari relay. Pin dari relay. Plus standby. Ya. Kita cek pakai testman hidup. Ini plus standby dari segering ini. Tegangan besar. Lalu yang ini pin ke radiator. Atau ke kipas radiator. Dinamo kipas radiator. Pin tengah ini ya. Lalu yang ini. Ini plus dari kontak. Ketika kita kontak dia akan hidup. Kita off kan. Saya off kan. Ya. Jadi ini plus kontak. Lalu yang satunya adalah ground yang dimainkan oleh ECU ya. Berdasarkan dari sensor ECT. Jadi ketika panas maka ECU akan mengirim sinyal ground. Maka disini relay akan aktif dan menghidupkan kipas. Jadi untuk mengetes dinamo kipas kita bisa langsung jumper. Ya. Hati-hati. Jangan ke pin ini. Tapi pin yang ini. Kita langsungkan. Ya. Ini kita langsungkan. Ini langsung harusnya kipas dari radiator ini hidup. Ya. Ternyata ini tidak hidup. Berarti mungkin dinamo kipasnya mati. Coba kita ganti dengan yang baru. Oke. Ini dinamo yang baru. Ini soket ke kipas. Kita colokkan. Dengan posisi ter-damper. Ya. Di sini dia muter. Ya. Langsung muter. Kita lepas dampernya. Maka akan mati. Ya. Jadi untuk mengetes dinamo tanpa harus membuka. Langsung tes dari aki kita bisa jumper dua ini. Ya. Ini akan langsung muter. Gitu. Ini kesimpulannya. Yang mati bukan relay-nya atau sekreng-nya atau kabel-nya atau exu dan lain sebagainya. Tapi yang mati adalah dinamo ini sendiri. Ini kita ganti. Oke. Ini sudah kita ganti baru. Kita tes. Colok dari sini. Nah jadi untuk pengetesan kipas seperti ini. Ini bisa dites melalui soket EJT. Kita cabut. Maka otomatis akan hidup. Atau kalau susah kita langsung jumper dari relay. Yang penting jangan jumper yang ini. Karena ini dia ke EJT. Ini ground dia ke EJT ya. Jangan di jumper ke sini atau sini. Ya dua ini jangan. Karena ini untuk pembangkit relay. Dan yang dimainkan oleh relay ini dua ini. Satu api standby dari sekring tegangan tinggi. Kode untuk radiator fan. Ya jadi plus tegangan tinggi. Lalu yang satu langsung ke dinamo kipas radiator. Ya jadi seperti itu. Cara untuk pengetesan kipas. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.